hai hai halo teman-teman kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk memantau si burung hitam berekor raket ini banyak kecamanya menyebutnya burung ini dengan nama murai papua padahal burung ini enggak ada hubungannya dengan burung murai apalagi dengan papua ya mungkin biar mendongkrak aja harganya kenapa dinamakan demikian karena nama murai papua ini yang berasal dari para pedagang-pedagang di pasar burung itu dua tahun lalu pada awal-awal bdb channel lahir saya sempat melepaskan burung ini sepasang ke habitat liarnya dan alhamdulillahnya saya dapat kabar berikut gambarnya kembali langsung dari lokasi kalau ternyata sekarang si ekor hitam ini sudah bergembang biak dan terpantau ada sembilan individu dalam kronik kecil ya tepat di tempat kita rilis pertama kali ternyata pemilihan habitat saat perilisan itu tepat ya dan burung ini bisa beradaptasi dan berkembang biak dari awalnya sepasang sekarang jadi sembilan individu berita yang cukup mengembirakan bagi saya nama burung ini sebenarnya adalah burung tangkar centrong nama burung ini sebenarnya adalah burung tangkar centrong bukan kerabat murai begitu pun juga persebaran habitatnya di Indonesia hanya ada di Jawa dan Bali saja burung tangkar centrong ini memiliki nama ilmiah tripsirinatemia kalau dalam bahasa Inggris dinamakan Racketail tripi selain di Indonesia persebaran habitat burung ini juga bisa ditemukan di Myanmar Thailand China bagian selatan Laos Vietnam dan Kambuja jadi luas ya persebarannya burung ini berasal dari keluarga gagak-gagakan dari famili korvidai dan genus tripsirina jadi bukan dari keluarga murai justru ini dari keluarga gagak ya mereka selalu terbang yang berbarengan ya Nah kita pantau aja kebiasaan mereka ini ya di pagi hari Dari awalnya sepasang kini terpantau ada satu koloni kurang lebih ada sembilan individu dalam rentang waktu dua tahun semenjak kita rilis di tempat ini pertama kali kabar yang cukup mengembirakan Semoga ini juga salah satu kabar baik dari apa yang sudah kita lakukan dulu Langkah nyata dan mandiri untuk mencoba memperbaiki populasi si burung hitam dari Jawa ini Kelompok Mure Irian Ini lagi direkam Nah Disinilah habitatnya Disini ditemukan cukup banyak Terima kasih Habitat mereka di alam liar menyukai tinggal di rumpun bambu Jadi tepat banget kalau dulu kita lepaskan di area rumpun bambu ya Jadi mereka bisa mencari makan dan bertengger Menghabiskan waktunya di tajuk-tajuk pohon bambu itu Terutama saat pagi hari biasanya Terutama saat pagi hari biasanya Mereka berkoloni bersama burung-burung yang lain Ada gedaj hitam Serikunting kelabu Kadang di antara ketiganya ini terlihat cukup mirip Kalau dilihat dari jauh ya Karena penampakannya ya memang hampir-hampir setipe ya Dan uniknya nih si burung tangkar centrong ini Mereka disini di rumpun bambu ini Mereka berkoloni dengan burung-burung parasit ya Ada wik-wik kelabu Ada kedasi hitam Bahkan disini juga ada burung wik-wik lurik Ternyata ini suara kedasi Jadi memang mereka ternyata bergabung sama burung-burung parasit ini Tidak jadi masalah ya Sepertinya si burung tangkar centrong ini aman dari parasitisme burung-burung gedasi ini Ya mungkin si induk edasi atau wik-wik ini seken kali ya Karena ya memang serem juga Kalau melihat tampilan si tangkar centrong ini Karena ya memang dia dari keluarga gagak ya Lawan terberat mereka Bukan burung-burung parasit ini Justru lawan terberat mereka adalah koloni burung kutilang Kalau sudah ngomongin burung kutilang Sudah capek deh saya Si burung begal udara ini Burung ini termasuk burung invasif ya Yang selalu mengusir burung lain Jadi hobinya mengusir burung lain Tidak peduli burung apa itu Burung elang pun juga diusir sama mereka Apalagi kalau mereka sudah berkoloni Tidak ada burung yang ditakutin sama burung-burung kutilang ini Hati-hati ya Makanya kalau saya bilang Burung kutilang ini hama Kalau saat merilis atau melepas liarkan burung-burung ke habitat liarnya Jadi bisa saja setelah kita lepas Langsung dikejar Diusir ya Yaitu tantangannya Cuman karena ini pencahayaannya terbalik Jadi detail bentuk elangnya Tidak terlalu kelihatan teman-teman Karena saya juga pemantauan ini tidak dekat ya teman-teman Tidak terlalu kelihatan teman-teman Burung ini prinsipnya adalah burung omnivora Jadi dia makannya serangga Invertebrata Bahkan buah-buah juga dimakan Mencari makan itu Biasanya di daunan yang tumbuh lebat Di kanopi bawah Hingga tengah pohon yang besar Biasanya bisa kita lihat nih Burung ini sendirian Berpasang-pasangan di musim kawin Atau dalam koloni kecil Seperti yang kita lihat ini ya Mereka berkoloni Ada sekitar 9 individu Yang terpantau ya Nah ini Murai irian ini satu koloni lagi ya Nah yang barusan masih anakan dua ekor Kalau yang ini satu keluarga Terdiri dari orang tuanya ya Ini anaknya dua ekor Dan bersama indukan Cuman ini udah agak lebih besar ya Udah agak lebih dewasa Ini lagi ngapain ya Mengkut sarang ya Apalagi bikin sarang disini Nah ada dua ternyata Nah ini sepasang teman-teman Nah ini murai irian ini Yang unik ini ya Habitatnya itu ada di Irian katanya Cuman ini kok ada disini ya Murai-murai ini ya Ini murai apa-apa nih Teman-teman Coba nih Burung apa nih Musim berbiak burung ini berkisar Antara bulan April sampai Agustus Sarang dibangun dari ranting Sulur dan batang yang menjalar Berbentuk cangkir yang dilapisi Dengan sulur dan akar kecil Yang lebih halus ya Biasanya diletakkan Dua sampai lima meter Di atas tanah Di dalam penutup semak Yang dikelilingi rumputan Dan dalam satu periode berbiak Sekitar dua sampai empat putih telur Jadi lumayan banyak Kalau untuk Masa produktifnya dia Ya semoga aja burung tangkar centrong Yang ada disini ini Bisa berkembang biak lagi ya Dijauhkan dari tangan-tangan jahil Para pemburu yang gak bertanggung jawab Biar mereka bisa tetap Lestari ke depannya Dan juga Sisa hutan Rumah mereka ini Tidak semakin tergeris Pemukiman Pemukiman ini Yang ada bunganya nih Tuh Lagi makan apa nih Lagi nyari serangga mungkin ya Karena memang ini Semakin tergeris pemukiman ya Pemukiman makin naik Makin naik Lama-lama juga akan habis Hutan Sisa hutan yang disini Ya itulah harapannya Mereka masih ada sedikit ruang Untuk meneruskan keturunannya Biar kelak Anak cucu kita Masih bisa menjumpai mereka ini Masih bernyanyi Dan menari riang Di tajuk bambu Sambil menghirup udara segar Di bumi yang semakin panas ini Semoga burungnya Tetap lestari ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih.